Intro Artis dan juga model Karenina Maria Andersen ditangkap aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penyalahguna narkoba jenis ganja Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi mengungkapkan Karenina ditangkap di rumahnya selasa kemarin Polisi mengamankan barang bukti 4,1 gram narkoba jenis ganja dan selinting ganja yang disimpan di dalam laci lemari Hasil pemeriksaan sementara, artis yang berperan dalam film Skandal 2 ini mendapatkan barang haram dari temannya karena mengalami insomnia atau susah tidur Saat jumpa pers Rabu kemarin, Karenina meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat atas perbuatannya yang menggunakan narkoba Ia berharap apa yang dilakukannya tidak diikuti dan ditiru masyarakat pada tanggal 31 Juli 2023, saudari K dia lakukan penangkapan di rumahnya Barang bukti yang kita amankan adalah 1 buah bungkus rokok dengan berat 4,1 gram dan 1 linting narkotika jenis ganja berat bruto 0,3 gram Permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia Suami saya, anak-anak saya, keluarga terpisah saya, dan teman-teman terdekat saya Maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik Semoga kejadian ini menjadi suatu momen, turning point untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi Atas perbuatannya, polisi menjerat Karenina dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara Mohalko Pandi, Jack TV